Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan saya Yusuf Raihan Dan selamat datang di episode pertama Binar Bincang Ramadan Di episode ini kami akan membahas tentang Bagaimana sih budaya di negara-negara lain Dalam menyambut bulan suci Ramadan Gimana nih kabarnya Pak Adi, Pak Toylil, dan Pak Tiyar? Pak Tiyar, dengar-dengar nih Pak Tiyar kan pernah berkuliah di Turki Dan sudah mungkin kalau kuliah sudah berapa tahun di sana Dan pastinya sudah pernah mencoba berpuasa di sana Dalam bulan suci Ramadan Nah terus budaya mereka dalam menyambut bulan Ramadan itu gimana? Saya sudah agak lupa sebenarnya Karena 2016 ya Berarti 7 tahun lalu Ini kurang lebih sama kalau di Turki sama di Indonesia ya Jadi kalau ada nanti teman-teman yang mau kuliah atau tinggal di sana Insya Allah gak akan terlalu kangen suasana Ramadan di Indonesia Karena hampir mirip Dan mayoritas di sana juga muslim kan Seperti halnya dari segi, paling biasanya segi makanan ya Kalau di Ramadan itu bisa ada makanan khusus Macam ada pide namanya Kue yang memang khusus di keluar waktu bulan Ramadan Ya kalau sahur itu jam pagi-pagi sebelum sahur Sudah buka tuh toko-toko kuenya Kalau di sana kan makannya roti Bukan kue ya, kue roti beda ya Waduh ya Ini kalau roti ya Ini tanamnya gimana Pide Mirip kayak pizza gitu Ada ceknya di sini kan Hanya aku bisa Hal selanjutnya itu Kemakanan terus Ya ada beberapa Tradisi-tradisi Misalkan Kalau kita di Ramadan kan Suka belum-belum-belum untuk kata Quran ya Sama juga di sana juga ada Semacam tadarus bareng Pagi, perempuan, malam Untuk laki-laki kayak gitu Saya rupa urutannya Kalau di masjid-masjid itu jadi Lebih rame Terus di masjid Lampunya selalu nyala Kalau malam Biasanya gak dinyalain Ini khusus Ramadan Harus terang gitu Biar hawanya kelihatan Nah itu beberapa contohnya aja sih Nah itu dia teman-teman Bagaimana budaya di Turki Dalam menyambut bulan Ramadan Terus kita bakal mulai menanyakan Bagaimana budaya orang Aceh Dalam menyambut Ramadan Baik terima kasih Sama pertanyaannya Baik kita akan membahas sedikit Bagaimana sih budaya di Aceh Saya lihat Budaya di Aceh Memang sangat unik sekali ya Sebenarnya hampir sama juga Dengan di tempat-tempat lain Tapi keunikan ini Sangat khas sekali di Aceh Karena setiap menjelang Ramadan Mungkin dua atau satu hari lagi Ramadan Biasanya di Aceh itu ada tradisi megang Ini tradisi megang ini Juga disebut sebagai Tradisi mak megang Yang mana Tradisi ini Yaitu tradisi memotong Atau menyebeli hewan Seperti sapi Kerbau Maupun kambing ya Yang nantinya Hewan-hewan ini Yang sudah dipotong Dan sudah dimasak Dimakan bersama keluarga Orang lain Enak diaktif Dan juga Dibagikan ke masjid Untuk dimakan bersama Seperti itu Selain itu juga Masyarakat Aceh Sangat antusias Ketika akan Ramadan Mereka itu Seperti Bergotoroyo Memersihkan rumah Masjid Menasah Serta Juga Mempersiapkan Perlengkapan sholat Yang Terbaik ya Dalam artian Yang terbaik Bersih dan suci Seperti itu Oh iya Pak Tiar Saya ada pertanyaan Satu lagi nih Kalau tadi kan Dari Pak Adi Kita dengar Di Aceh itu Ada tradisi Sebelum menyambut Ramadan Itu ada Begang gitu Terus kalau di Turki Ada juga yang Kayak begituan Atau gimana Pak? Gak ada Ada ya Setahu saya gak ada Biasa aja Kalau mungkin Kalau di Turki Kalau kita kan mudik ya Biasanya Kalau di Indonesia Kalau mereka mudiknya Justru waktu Idulasa Hidrofitri Ya di rumah aja Mereka Biasanya mudiknya Itu waktu Idulasa Jadi idulasa Biasanya liburnya Lebih panjang Daripada libur Hidrofitri Kalau di Turki Kayak gitu Sebenarnya di Indonesia Gitu aja Nah sekarang Kami pengen bahas Tentang Turmenistan Kalau menurut Ililabi Apa saja sih Yang ada di Turmenistan Dalam menyambut Bulan suci Ramadan Baik Kalau di Turmenistan Kurang adin Seperti Pak Tiar Dan Pak Adi Benang Mungkin Ada yang Beberapa perbedaan Di negara saya Yang Hal-hal yang unik Ketika kami Menyambut Ramadan Kami tuh Biasanya Di hari Ramadan Anak-anak itu Berumur Mulai dari 5 sampai 10 itu Berkumpul Dan ketika Ada waktu Waktunya Maghrib Kami Cari bulan Yang artinya Kalau kami lihat Bulannya itu Berarti Bulan-anak-anak sudah Datang Terus Kami Kalining Di tangga-tangga Ke rumah-rumah Seketarnya Untuk Ngasih Kabar kebenaran itu Jadi Dengan Ada puisi Itu kira-kira Seperti ini Orang Bagi Di khayi Badan Berbelejuk Khayi Badan Bayang Bata Badan Sekarang Khayi Badan Yoko Dober Aywar Ujim Wanda Aywar Kira-kira Seperti itu Jadi Itu Artinya Itu Ramadhan Itu Telah Tiba Ayo Siap Semuanya Dan Kayak Untuk Kayak Kasih Kabar Gembira Itu Banget Tangga Dan Orang-orang Yang Di rumah Itu Biasanya Masih Permen Atau Berupa Uang Dan Lain Lain Jadi Suasana Di sana Seperti itu Dengan Ramadhan Yang saya Berarti Lalu Tadi Itu Dipakai Untuk Khusus Pada Bulan Ramadhan Itu Cuma Di Bulan Ramadhan Terus Kalau Di Termanistan Ada Apalagi Makanan Makanan Yang Spesial Yang Hanya Muncul Di Bulan Ramadhan Saja Kalau Di Sana Ada Yang Namanya Makanan Khas Terman Itu Ada Manti Ada Pilaf Kami Biasanya Itu Dan Ada Juga Kowur Dampur Biasanya Kami Buat Itu Dan Simpan Berkas Terus Pas Sambur Tinggal Dipanasi Dan Makanan Aja Itu Itu Aja Makanan Tradisi Tradisi Nah Kalau Di Aceh Gimana Masalah Makanan Makanan Yang Hanya Ada Di Dalam Ramadhan Saja Di Luar Itu Tidak Ada Oke Membah Masalah Makanan Banyak Sekali Ada Kamakanan Yang Dijual Di Aceh Pada Saramadhan Yang Mungkin Tidak Kita Temukan Di Hari Biasanya Satunya Lemang Lemang Makanan Yang Terbuat Dari Ketan Yang Dimasak Di Dalam Bambu Nah Ini Itu Ada Yang Namanya Apam Kuah Yang Juga Bahannya Berasa Deku Itu Sangat Enak Sekali Dan Hanya Dijual Ketika Bulan Kuah Buah Saja Itu Juga Ada Kuah Daging Yang Dimasak Di Kuali Besar Biasanya Itu Daging Kambing Nah Itu Dia Teman Teman Jadi Tadi Sudah Dengar Ada Beberapa Makanan Unik Yang Hanya Keluar Di Bulan Ramadhan Mungkin Itu Saja Di Episode Kali Ini Teman Teman Jangan Lupa Saksikan Terus Binar Episode Selanjutnya Sekian Dari Kami Saya Sufrahan Pamin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!